Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita lagi di farm atas ah ini kita persiapan buat ngawinin lagi jadi kita lagi mau ngawinin 32 pasang ah 32 pasang ini beda-beda ada blurim ada rggm ada lain barongsai ada rggb aplakat multi pokoknya banyak fccp juga ada hillboy juga ada jadi buat a yang penasaran indukannya kayak gimana setting annya kayak gimana kita kasih lihat buat kalian jadi kita kalau bikin video real settingan indukannya rejekannya berapa persen jadi kalian juga bisa langsung lihat ah indukan indukan yang ada di di farm Galaxy ko Indonesia di ini kita eh taruh dulu kayak gini nah ini udah selesai ah jadi tinggal kita tuang pakai penjodohan enggak eh kayaknya enggak kita nggak pakai penjodohan kenapa eh biar lebih cepet aja soalnya ini pelakat jadi kalau pelakat tak kita nggak masalah langsung aja itu blokin tuh jadi kalau pelakat enggak masalah tapi kalau HM kita wajib kenapa karena kita ngejaga ekor nanti kita kasih lihat buat kalian untuk settingannya ya jadi nanti settingannya kita kasih lihat juga buat kalian kalau kalian penasaran nah ini ya eh 32 pasang ini kita udah prepare indukannya dari seminggu yang lalu udah kita pilihin udah kita sortir kalau kalian lihat di apa eh di short video kita itu ada yang kemarin kita upload 15 pasang naik termasuk Kak ini termasuk yang kita kawinin jadi blurim juga ada nah ini blurim atuh blurim ini anakannya udah kita Rena ada baru dapat 500 ekor jadi yang kita botol ini udah 500 ekor blurim sisanya belum kenapa karena memang botolnya kosong botolnya kita udah kehabisan ah jadi botol udah kehabisan sama sekali tapi ikan belum kita selesai belum kita panen banyak nih nih banyak jenisnya beda-beda dia Alhamdulillah kalau ikan disini kita vakum sebenarnya ini ah jadi kita baru ngebreed lagi setelah tiga minggu jadi jaraknya itu agak lama hak sebenarnya harusnya kemarin kita ngebreednya setiap selesai ngawinin kita ngawinin lagi setiap nebar ke pembesaran kita ngawinin lagi tapi kita baru ngawinin lagi jadi tiga minggu itu kita sibuk bener-bener buat apa kita ngeren lah jadi kita panen ikan yang di farm ini ah banyak banget ikan udah kita botolin tuh di bawah yang dari farm atas ini baru 3000 ekor 3000 ekor itu belum selesai jadi masih banyak banget jadi makanya kenapa kita eh ngebotolinnya lama karena memang ikannya panennya banyak ah jadi nggak bisa eh kerjaannya banyak apalagi kita baru ada karyawan hari Selasa jadi Alhamdulillah gue udah pakai karyawan Selasa Selasa kemarin sekarang Jumat jadi terhitung besok sampai Sabtu tuh lima hari baru lima hari jadi kalau misalnya sekarang kita baru bisa ngebreed karena farm udah di depan tuh udah rapih Alhamdulillah tinggal kita rapihin sedikit nah kalau dilihat yang ini ah kalian lihat konten gue yang sebelumnya ah ini ada atas bawah numpuk sekarang tinggal sebaris aja tinggal ada satu dua tiga empat ada empat ah yang ini kenapa ikannya dipanen tau nggak ini pada mati ah kenapa pada mati dimakanin ama sepat jadi kita nyerok kemarin ah bukan kemarin tadi gue nyerok hari Jumat ini ah gue udah nguras total jadi kemarin Kamis kita nguras total lah kemarin Kamis itu baris yang sebelah sini ke sana itu kita sifon total kita cek dulu terus tadi Jumat kita ngecek yang sebelah sini aman ada beberapa sepat tapi yang sebelah sini paling parah ada lima lubuk atau lima pembesaran isinya sepat semua ada sekitar ratusan ekor sepat ratusan ekor sepat udah gua buang ke sini ah jadi kita nggak bikin videonya nah sepatnya ada di sana tuh ini kan lahan kutu air gua tapi udah nggak dipakai kenapa karena memang eh nggak maksimal ah karena kita kebutuhan kutu air sekarang dua kilo kering kutu air nih sini cuman bisa maksimal setengah kilo itu pun dua hari sekali tapi kalau misalnya setiap hari nggak bisa makanya kita nyerok aja lebih aman jadi sepat semua yang ratusan ekor kita buang ke situ ah jadi habis semua ikan kita yang 10 bak ini sama sepat jadi pakannya itu kalah sama sepat jadi ikan itu kecil terus nggak pernah gede jadi kalau kalian lihat tinggal segini aja sisanya tuh Alhamdulillah segini juga udah Alhamdulillah dah pokoknya jadi eh sisanya pada mati dimakanin sama sepat jadi abis lah makanya kita ngebreed lagi jadi yang sebelah sini kalau kalian lihat konten kita yang sebelumnya dua minggu yang lalu itu masih ada baka kiri kanan sekarang udah numpuk udah rapih kenapa ini ya kosong apa ikannya kita pindahin ke sini ah jadi kita pindahin ke sini jadi kalau kalian lihat ini ikannya kita taruh di sini karena dua kolam ini 12 itu udah kita panen itu udah kita panen ikannya udah kita botolin terus ini kosong dua kita pindahin dari bak seperti ini ke sini ah jadi biar lebih cepet gedenya tuh jadi kalau kalian lihat ini yang dari baknya sebelah sini ah kita pindahin ke sini dua kolam jadi udah kita tebar pembesaran ini masih tahap mutasi atau ini jenisnya barongsai sama Guardian sama RGGB dan RGGM jadi kupingnya tuh kuping barongsai jadi Alhamdulillah ikannya udah ketahap pembesaran kalau yang sebelah sini ah ini ini udah kita panen ini udah kita sortir satu kali ini jenisnya RKC Red Koi Cooper nah Red Koi Cooper ini ah ini udah kita panen ke empat hari yang lalu lah udah kita sortir dan Alhamdulillah ikannya udah dapat sekitar 200 ekoran lebih jadi sisanya ini kita tahan lagi di sini ah biar kita nunggu mutasinya lagi jadi biar eh naik lagi warnanya karena ini campur sama Galaxy juga karena memang eh di sini kalau ikannya ini sedikit pasti kita gabung nah balik lagi ah balik lagi kita ke laptop di kalau misalnya kalian lihat yang sebelah sini udah kita sifon total jadi baru banget lah kita ngelar sifon total jadi kalau di sifon total itu semuanya ah kalau semua bak tapi karena berhubung baknya tinggal udah lumayan kosong jadi kita lebih cepat nah ini ini ikan sisa sortiran ini ah jadi yang kolam bulat dia meter tiga yang bekas nila itu ada ikan cupangnya itu udah kita sortir ah ikannya udah kita naikin keren sekitar 500 ekor dapatnya nah ini yang eh sisa sortiran kita taruh lagi di ebak jadi biar lebih cepat biar apa perawatannya ini lebih cepat gedenya lagi jadi biar mutasinya nanti lebih ke pantau nah ini nanti kita cek dua minggu lagi ah dua minggu lagi baru kita sortir lagi biar naik dulu warnanya ah jadi kalau misalnya sekarang kita biarkan dulu Nah kalau yang disini ini juga udah sih sortiran jadi kalau kalian lihat sisa sortirannya tinggal segini jadi kita Alhamdulillah banyak banget yang kita panen ah jadi kalau misalnya kalian pengen lihat rejekannya berapa persen kalian cek video sebelumnya karena ini ikan udah kita sortir semua jadi tinggal sisa base girl sama selo tinggal sedikit-sedikit Alhamdulillah jadi memang rejekannya kalau kalian pengen tahu berapa persen cek video kita sebelumnya yang seminggu dua minggu lalu ikan belum disortir kalian bisa lihat rejekannya berapa persen jadi kalian kalau misalnya ragu genetiknya jadi atau belum cek aja video kita kita real apa adanya jadi kalau misalnya kalian pengen lihat berapa persen lihat aja di konten kita yang sebelumnya nah ini udah disortir juga ini yang jenisnya baronsai ini udah kita sortir jadi sebelah sini A123 ini udah kita sortir semua sama yang disana juga empat kolam udah kita sortir karena memang ikan udah turun ke bawah itu 3000 ekor jadi 3000 ekor itu belum selesai semua Nah kita nunggu panen 123 tiga kolam lagi yang mau kita panen sama yang sebelah sini jadi yang sebelah sini juga akan kita panen lagi kiri kanan jadi kalau kalian pengen lihat yang belum disortir yang mana yang belum disortir ah ini belum disortir semua ini belum disortir nah ini belum disortir ini jenisnya apa kalau misalnya kita lihat gue juga belum tahu ini jenisnya apa ini HMA ini HM ekornya lebar ini HM ekornya lebar ini lagi tahap mutasi jadi yang sebelah sini kita akan panen sekitar dua mingguan lagi yang sebelah sini genetiknya apa ini antara multi color atau Guardian ini belum kita sortir ini tahap mutasi atuh yang udah seloknya udah lumayan jadi ini tinggal notol-notolnya aja karena usianya baru mau masuk kedua bulan jadi nanti kita akan sortir seminggu dua minggu lagi ya biar pas langsung kita sortir Nah ini juga sama jadi masih tahap mutasi juga jadi kalau misalnya kalian lihat ini masih tahap mutasi jadi biar nanti kita tunggu yang udah gede-gedean juga jadi ini juga lagi tahap mutasi jadi kita sabarin dulu lagi tahap mutasinya ini masih mutasi ini masih mutasi juga jadi sekitar ada berbeza sekitar 1000 ekor lagi lah 1000-2000 ekor lagi akan kita panen jadi kita ngebreed lagi untuk ngisi bak yang kosong jadi kita isi lagi jadi kita ngebreed terus eh lima faktor yang mempengaruhi kenapa ikan ikan cupang itu selalu habis ya di sini yang pertama itu kalian harus cetak yang berkualitas karena itu yang paling utama terus yang kedua jenis ikan cupang menentukan nanti pas lagi panen kenapa karena ada jenis cupang yang permintaan itu selalu ada boy baik kalangan apa pemula ataupun yang udah paham ataupun yang udah seponnya yang kalangan semualah tapi ada beberapa jenis jenis cupang yang memang terkhusus atau bisa dibilang dia khusus jenisnya itu hanya kalangan tertentu jadi enggak semua orang tuh suka Nah itu yang kalian kalau misalnya buat usaha hindari kalau misalnya buat apa koleksi misalnya kepuasan sendiri nggak masalah tapi kalau di sini kita hindari itu karena memang kita target pasarnya udah jelas seperti itu terus yang ketiga jenisnya apa yang faktor untuk mempengaruhi ikan cupang itu habis apalagi yaitu trik marketing karena itu juga berpengaruh banget buat kalian yang mau usaha di ikan cupang trik marketing itu kalian bisa pelajari gimana cara orang berjualan untuk jenis ikan cupang yang udah sukses lain-lain banyak banget yang udah sukses di jalan ikan cupang kalian tinggal cek cara marketing dia terus kalian ubahkan inovasi terus kalian praktekin sendiri jadi kalian juga harus punya tekad kuat untuk kalian bisa berusaha inovasi dari melihat cara mereka seperti itu terus apalagi kalian harus terus belajar jangan purpuas diri karena gue juga sama enggak langsung berpuas diri gue juga terus belajar tuh terus kembangin lagi usaha biar bisa apa biar bisa terus info jadi terus survive lah di usaha ikan cupang jadi kita terus berusaha untuk bisa berkembang dan juga lebih baik lagi seperti itu pokoknya buat kalian tetap semangat cetak ikan yang berkualitas nanti kita update yang dibawah ya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh